Indonesia itu sudah di-coupling sejak tahun 1967. Kemudian seseorang turun dari helikopter itu dan mengatakan bahwa Angkatan Darat tidak setuju dengan nasionalisasi Kaltex. Kemudian perwira itu naik kembali ke helikopter dan kembali ke Jakarta. Dia adalah Mayor Jenderal Soeharto. Itu terjadi pada tanggal 15 Desember tahun 1965. Cuma beberapa bulan atau dua bulan sesudah meletusnya G30S. Studi tentang G30S sekarang bukan saja itu terjadi di Amerika atau Eropa tetapi juga meliput negara Asia. Jepang, Tiongkok, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Korea Utara, Korea Selatan, dan juga Taiwan. Kenapa tesis atau pandangan yang seperti disampaikan oleh Pak Sulastomo misalnya di dalam bukunya versi bahwa PKI sebagai satu-satunya dalang tentang G30S itu cuma di-unload oleh Pak Sulastomo, Pak Hari Can Silalahi, dan lain-lain. Tidak ada lagi kadernya gitu. Tidak ada regenerasi gitu. Tidak ada universitas yang membuat skripsi, tesis, atau disertasi tentang menekankan lagi bahwa memang PKI yang menjadi dalangnya gitu. Artinya pandangan itu dibuat pada Orde Baru dan berakhir sampai berakhirnya Orde Baru. Kenapa saya hanya membahas soal Jepang dan Tiongkok? Kenapa tidak pengaruh modal asing dari Amerika, dari Eropa, dan lain-lain yang juga melanda Indonesia setelah tahun 65? Memang benar, tapi sebetulnya itu kan sudah disinggung di dalam banyak kesempatan soal bahwa Indonesia itu sudah di-coupling sejak tahun 67 misalnya. Dan ada satu fakta lagi yang juga sudah beberapa kali saya sampaikan yang terjadi pada tanggal 15 Desember tahun 65. Jadi pada tanggal 15 Desember tahun 65 itu ada rapat di Istana Cipanas yang dipimpin oleh Waperdam Khairul Saleh membahas tentang nasionalisasi kaltex. Karena pada saat itu jelas ekonomi sangat buruk dan nasionalisasi perusahaan asing itu salah satu pilihan. Nah, ketika rapat itu baru dimulai tiba-tiba datang sebuah helikopter dari Jakarta. Kemudian seseorang turun dari helikopter itu dan mengatakan bahwa Angkatan Darat tidak setuju dengan nasionalisasi kaltex. Kemudian perwira itu naik kembali ke helikopter dan kembali ke Jakarta. Dia adalah Mayor Jenderal Soeharto. Itu terjadi pada tanggal 15 Desember tahun 65. Cuma beberapa bulan atau dua bulan sesudah meletusnya G30S. Siapa yang memberitahkan Jenderal Mayor, Mayor Jenderal Soeharto apakah Presiden Soekarno? Jelas tidak. Karena Presiden Soekarno lah yang meminta supaya Khairul Saleh melakukan rapat untuk melakukan nasionalisasi terhadap kaltex. Jadi pengaruh atau intervensi asing itu sudah terjadi sejak meletusnya atau bahkan jauh sebelum G30S tahun 65. Yang menarik atau yang ingin saya sampaikan sebetulnya bahwa makin lama makin banyak kisah atau studi tentang secara ilmiah yang dilakukan mengenai Gerakan 30 September. Buku yang ditulis atau yang disunting oleh Aiko Kurasawa itu membuktikan bahwa studi tentang G30S sekarang bukan saja itu terjadi di Amerika atau Eropa tetapi juga meliput negara Asia Jepang, Tiongkok, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Korea Utara, Korea Selatan dan juga Taiwan. Jadi semuanya negara itu terkait langsung atau tidak langsung dengan G30S. Makin berkembang studi di universitas di luar negeri di Australia itu demikian banyak orang yang melakukan studi tentang peristiwa 65. Nah yang menarik bagi saya adalah bahwa kalau kita lihat skripsi-skripsi di seluruh Indonesia coba Anda ketik misalnya Gerwani tambah skripsi itu ada mungkin belasan atau lebih di seluruh universitas di seluruh Indonesia. ketik juga Legra misalnya banyak lagi yang akan muncul di internet gitu. Nah yang menjadi pertanyaan itu adalah kenapa tesis atau pandangan yang seperti disampaikan oleh Pak Sulastomo misalnya di dalam bukunya versi bahwa PKI sebagai satu-satunya dalam tentang G30S itu cuma di-unload oleh Pak Sulastomo Pak Hari Can Silalahi dan lain-lain tidak ada lagi kadernya gitu tidak ada regenerasi gitu tidak ada universitas yang membuat skripsi tesis atau disertasi tentang menekankan lagi bahwa memang PKI yang menjadi dalangnya gitu artinya pandangan itu dibuat pada Orde Baru dan berakhir sampai berakhirnya Orde Baru terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih